Kemorinya Eh, tadi mana yang pakai yang sependulannya? Ini nih, pendulannya Ini kan buat ngerasain tuh, benjolannya dimana Kan harus ngerasain, dia stolid apa enggak Terus dia fluktuati apa enggak Ini beneran Kita nyinius Gak pernah miningles, cuman saya gak pernah bikin semuanya terlalu serius Oke, tera alkoholnya Anggap aja udah pakai sarung tangan steril ya Karena sarung tangannya kegedean Eh, gak deh yang L Eh, nyanyi skrek Ini kan sarung tangan selalunya, taruhnya begini kan Di kanan Oh, nanti buat kalian itu, mah Di kanan, di kiri Ngambilnya gimana? Ngambil, kesukin Jangan nyentuh yang ininya ya Yang ini steril Yang ini steril Oke Kira-kira Kalau mau mendisinfektan Ini jangan disobek-sobek, kasihan, sayang, ini beda soalnya, banyak itu Kalau mau mendisinfektan, jangan dari luar ke tengah Melingkar Kan kasih alkohol atau kasih Atau sebetulnya lebih baik kalau misalnya pakai klem Atau pakai pincet Jadi tangannya gak langsung kena ke sini Dari depan disitu, atuh mau nyuting, mah Nyuting 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 Aduh Selesa lah Bukan yang ini Mana yang duk bolong, teh Ini yang bolong ya Namanya apa ya? Yang bolong, loh Duk bolong Eh, kaget, ada siapa Steril drape namanya teh Tapi kalau disini kan udah pada Pada Belanda semua Namanya teh duk bolong Belanda Ini kan yang steril berarti yang atas ini kan? Dilipet aja Dilipet teh Oke Jadi cuma areanya sih gini Ya Terus ke sejarah ngantung Hmm? Sejarah ngantung Mulai Ada namanya duk lem Nanti Drip Clump Seinggrisnya Tadi kan Empat sisi ya? Hmm Kalau yang diajarin Teh asli di bedah Itu Liatin ini kan sampai 3 cc Jangan dimasukin sampai 3 cc-nya Karena nanti begitu 3 cc Kamu gak bisa Susah buat ngeaspirasi Nanti aja lah 2 cc Jadi ya Jangan kelihatan Oke Kalau teknik asli di bedah Begini Ini teknik asli yang di bedah Kebayang gimana sakitnya Wow Sakit kan? Jadi makanya tadi saya ngajarinnya Blow slow Tegak lurus dulu Aspirasi dikit Keluarin Oke Udah bikin indorasi Baru dimatih Aspirasi lagi Keluarin Aspirasi dikit Keluarin Aspirasi lagi dikit Keluarin Sampai di ujung Oh Kita ngilu Sampai begitu Udah sampai ujung Boleh dimatiin Mulai gak terserah Angkat ini Sisa serabut sarafnya Jalannya tegak lurus Kalau kalian Langsung suntik Miring gini Sampai Sakit dong Apalagi langsung ditusukin terus Terus Aspirasi Kebayang sakitnya kayak Tapi kalau kalian Dintikinnya Tegak lurus Aspirasi Keluarin Ini kan udah baal kan Jadi begitu kalian Pindahin Dimiringin Ini ditekena Ini gak terlalu sakit Ya Penyakit situ Aspirasi Keluarin lagi Ini kan udah baal nih Masukin lagi Aspirasi lagi Keluarin Ini kan udah baal Masuk lagi sampai sini Aspirasi lagi dikit Sambil ditarik Sambil ditarik Gak terlalu sakit Gini aja udah pada ngomong ya Oke Kalau gak kuat Untuk begini langsung Biasanya ini kan gak meter tuh Kalian boleh begini Kita takin Pake satu tangan Atau boleh begini Atau boleh begini Oke Yang penting harus stabil Ini harus makan Ini harus makan Harus punya tetakan yang stabil Kayak yang main prinsip Biliar Kalau yang kopi main biliar Oke Boleh begini Boleh begini Boleh begini Terserah Ini ada yang tajamnya Yang bagian tajamnya yang masuk Malah lagi Aspirasi Masuk Terus Sampai kayak tadi ya Anggaplah diudah Sampai ujung Sambil ditarik Sambil dikeluarkan zatnya Jangan dikeluarin Putar Dan dikeluarin Putar sini Aspirasi Masuk aja Aspirasi Masuk lagi Sampai ujung Oke Perhatikan gini Anggap semua udah selesai ya Ini perhatikannya gini Sekali di tempat yang mau disuntiknya aja Terima kali Jadi kira-kira kan ini disini nih Yang kita masukin Ini panjangnya jarum segini Oke Rumusnya kalau misalnya panjangnya jarum segini Kita pundurin setengah senti Kalau kita mau bikinnya kan Tadi Kalau muset kayak gini Bisa dibikinnya segi 4 Gak akan cukup dong Kalau mau mundurin setengah senti Buat kesininya gak cukup lagi dong Ya gak? Jadi Kalau kayak gini Disuntiknya satu Abis kayak Suntik lagi sini Suntik lagi sini Oke Ya Kalau enggak Ini kan udah nyuntik ini nih Satu sampai sini Menurin setengah senti Suntik kesini Menurin setengah senti Suntik kesini Oh ya Menurin setengah senti Puter terus Yah Tapi kan berapa kali nyuntik? Banyak Kan pasiennya kesel Gak bisa diboong Nah kalau misalnya dari lesi Sampai tempat suntikannya Itu ada jarak Minimalnya Minimalnya sih gak ada Tapi cari aja Paling Jadi gini Kalau misalnya kalian bikin indurasi Kira-kira seindurasi ini Dia bakal terdispersi kan Bakal terjufusi Nah itu nanti Tergantung sama satu Dia obesitas apa enggak Yang kedua Dia merokok apa enggak Yang ketiga Dia punya Dia sering ada riwayat Minum-minum atau enggak Kalau misalnya ada tiga ini Biasanya butuh dosisnya Lebih banyak Butuh Dan durasinya lebih singkat Setelah itu Jangan lupa di massage Jambil nunggu Kayak gini Terus pecah aja Atau pakai yang ini Tadi gimana caranya Masuknya Aspirasi Semua yang Lari Aspirasi Aspirasi Terus masuk Ngiringin emang Gak usah di aspirasi Ngiringin aja Terus aja Satu Dua Kalau ini kan udah sampai ujung sini nih Masih boleh dong Kalau masuknya dari sini Nah gitu Jadi cuma dua Lebih mudah Kalau tadi kan empat Karena dia nggak sampai ujung Untuk gantung ini Untuk gantung panjangnya jarum Atau kalau misalnya lukanya Atau kalau misalnya lukanya Atau kalau misalnya lukanya bersih Gak usah dari luar Tapi dari sini aja Aspirasi Jangan lupa di ujung-ujungnya Sering kali kita suka lupa Kalau ini kita belum Coba hilang lagi Ya Ada yang mau nanya sampai situ? Sudah Terus kemudian Biasain kalau ini ditaruh Jangan kayak saya di pukang-pukang Terus udah gitu Ini masukin sini Jadi nggak akan ketujuh Sekarang Bayang kalau lagi gini Diajak ngomrol sama temen Oke Sekarang Selanjutnya Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih